Pada kasus kali ini kita dapat menyelesaikannya dengan menentukan nilai luas persegi Di mana nilai luas persegi yaitu P kuadrat ditambah dengan L kuadrat sama dengan 2R kuadrat Sehingga nilai L adalah akar dari 4R kuadrat min P kuadrat Karan nilai L adalah sama dengan P kali L Kita tandai dulu Maka L sama dengan P akar 4R kuadrat min P kuadrat Sehingga L sama dengan akar 4P kuadrat R kuadrat min P pangkat 4 Setelah itu kita akan mengetahui nilai luas persegi dengan menggunakan fungsi turunan Yaitu L aksen Dilembangkan sebagai L turunan pertama dengan syarat L sama dengan 0 Yaitu setengah 8P R kuadrat min 4P pangkat 3 sama dengan 0 Sehingga 2P dikali dengan 2R kuadrat min P kuadrat sama dengan 0 Sehingga nilai P kuadrat sama dengan 2R kuadrat Atau P sama dengan akar 2R kuadrat R sama dengan R akar 2 Setelah diketahui nilai P dan nilai P-nya Maka kita dapat menekan nilai I-nya Yaitu I kuadrat sama dengan 4R kuadrat min P kuadrat Sehingga 4R kuadrat nilai P-nya adalah 2R kuadrat Kita substitusikan Sehingga nilainya adalah 4R kuadrat min 2R kuadrat adalah 2R kuadrat Itu adalah nilai I kuadrat Kemudian untuk mencari nilai I Maka R akar 2 Sehingga nilai P dan juga nilai I-nya Yaitu sebesar P sama dengan R akar 2 Dan I sama dengan R akar 2 Dan nilainya adalah sama Terima kasih telah menonton!